Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Bunda Yati Oktavia Semoga kalian sehat-sehat semua ya Dan sekarang Bunda sedang bersama Bunda Yesi Guzman Bunda Yesi Guzman, boleh bilang Bunda? Boleh, panggil apa aja boleh untuk Mbak Yati Sekarang Bunda bersama Yesi Guzman Yesi Guzman, gimana kabarnya? Sehat kan? Sehat, alhamdulillah senang banget ketemu hari ini sama Mbak Yati Kita udah lama banget gak ketemu Tapi aku tuh tau Mbak Yati masih gadisnya, masih mudanya Masih mudanya, Yesi waktu itu masih gadis Yesi gak tau ya kalau saya udah punya anak waktu itu Enggak, abis masih kayak gadis gitu sih, rambutnya pendek Kalau gak salah tahun 70 berapa juga? Lagi syuting apa ya? Kita pernah hampir main film bareng terus tapi filmnya gak diterusin ya? Gak jadi ya, karena itu lagi syuting sama Mbak Yati Sudah lama Hidulnya sama mantanku ya Kalau gak salah mantanku tuh yang produser sama kameratan Iya betul, aku gak belah menyebut, takut Mbak Yati gak mau disebut Gak masalah, gak masalah Iya, iya si Guzman pertama main film, kalau gak salah 14 tahun Sebetulnya 13 tahun sih Mas, baru 13 tahun? Iya betul Sekarang sudah jalan 59 tahun Sangat awet muda sekali Iya Lebih awet muda Mbak Yati dong Amin, Masya Allah Nah, 13 tahun itu pertama film Gita Cinta apa, Romy? Bukan, pertama sebetulnya itu jadi figuran di Rio Anaku Mbak Figuran? Iya Jadi satu teater sama Rano kan Iya Dipakai untuk main film, apa, Rio Anaku sama Mbak Leni Marlina tuh Nah dari situ Rano lagi ada di acara itu karena memang filmnya dia Produsernya mau bikin Romy dan Yuli, cuman belum ada Yulinya Jadi Rano yang bilang, ya itu aja Setelah Rio Anaku? Ya betulah film Romy dan Yuli yang jadi peran utama Iya, kalau gitu sama-sama Mbak Yati ya Dari mulai nol kan? Oh iya Mbak Yati waktu cipuran-cipuran juga ya? Figuran juga, asal liwat-liwat-liwat Terus peran pembantu, habis itu peran utama Oh Alhamdulillah Nah setelah Rio Anaku ke Romy dan Yuli Langsung? Langsung Langsung Langsung, tapi itu stop lagi kan sekolah Tarakan Ita kan Sekolah? Abis main film Romy dan Yuli masuk Tarakan Ita kan sekolah Katolik Gak boleh Jadi diutamakan belajarnya Selama berapa tahun tuh? Tiga? Selama SMP tiga tahun Baru mulai lagi di SMA, SMA Negeri 6 bulungan Oh waktu masuk SMA Negeri 6 bulungan Kalau gak salah Mbak Yati lagi syuting ya ya sih masuk Baru masuk tahun 70 bapak tuh? Masuk apa? SMA SMA aku tahun kita 78 ya Mbak Yati 78, 79, 80, 81 Amerika Ya Mbak Yati kan banyak syuting juga di SMA itu kan Iya SMA Negeri 6 tenang tempat syuting Nah dari sekian film, dari sekian film, dari banyak film beberapa judul Yesy kan selalu disatukan sama Rano Karno Sebetulnya gak semua sih tapi mayoritas Mayoritas Ada berapa film sama Rano? Rano banyak juga sih tapi gak sampai 10 sih mungkin sekitar 8 lah Sekitar 8 ya Tapi buat saya banyak karena jumlah film saya kan cuma 13 13 kan ya sih kan yang utama kan pendidikan Oh iya Iya pendidikan ibu kan dulu lubes bukan ya? Enggak bukan Dideplu Enggak bukan Papa dulu di BUMN Oh BUMN Iya Tapi kayaknya mau ke Amerika kan dulu gak boleh sama Papa kan? Siapa? Aku Justru gak boleh? Enggak boleh karena anak perempuan satu-satunya Nanti takutnya kawin sama bule gak balik dan lain-lain Jadi itu perjuangan Mbak bayar ruang sekolah sendiri ke Amerika Justru gak boleh? Mbak Yati kira orang tua yang mengarahkan sekolah di Amerika Enggak, Papa maunya aku sekolah jadi dokter di UI Jadi dokter di UI Tapi kan aku takut sama darah Mbak Yati Oh iya Terus sempat berhenti Jadi comeback lagi apa? Setelah berhenti Tarakanita ya Terus masuk tuh SMA Negeri 6 Kepingin di Negeri itu juga Papa agak kecewa Karena Papa tuh masukin aku Tarakanita Maksudnya supaya nanti SMA ikut drum band Tarakanita Kan terkenal banget kan waktu itu Oh iya betul-betul Oh aku malah membelot lagi masuk SMA Negeri 6 Kenapa? Bukan gara-gara mau main film ya Waktu itu cuman kayaknya kepingin gitu loh Jadi aku tuh nyesel juga nih kayaknya Berapa kali ngecewain Papa ya Karena apa yang Papa inget Lalu aku kayaknya harus Bukan harus Tapi aku melakukan hal yang berbeda Nah pada waktu itu masuk SMA 6 Sekali lagi-lagi Rano sama Om Skarno Ernur Yang ajakin aku di film Semau Gue Semau Gue Tapi itu Bukannya Om Rano Bapaknya Rano itu sebagai manajernya Rano ya Jadi bukan sebagai sutradara Ya karena ngerti Yesy dulu penama Rano Mungkin diarahkan Orang dulu kan seperti itu Misalnya kita udah dekat sama pemain yang lebih senior Oh ini aja ini aja gitu kan Dulu kan lebih gampang Yes Bener Mbak Yanni ngerti deh ya Nggak usah pakai manajernya Nggak usah pakai casting-casting Ya kan Jadi masuk ke Semau Gue Semau Gue yang main Tau nggak siapa teman kita juga Mbak Yeni Rahman sama Mas Roy Martin Ya Tapi satu frame nggak? Kebetulan jarang satu frame Jadi gini Saya tuh adiknya Mas Roy ya Kalau nggak salah Terus Rano adiknya Mbak Yeni gitu loh Oh Terus kita bertemanan Mungkin ya sih peran yang baik-baik gitu Iya kan? Kan selalu gitu kan? Seperti aku Mbak Yeni Aku yang baik-baik Ya ini yang Gimana gitu kan perannya seperti itu Betul kan? Aku masih kecil waktu baru SMA kelas 1 ya Baru SMA kelas 1 kan jaman dulu juga kita sudah dikenal 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 Alhamdulillah Abis itu Terus udah main disitu Eh naik lagi Terus main musim bercinta Iya Udah itu masih peran pendukung ya Iya Terus udah setelah itu masuk Jadi peran utama lagi sama Rano Jadi Kebanyakan sama Rano-Rano Sama Rano udah segita cinta Puspa indah Beberapa lagi ya Remaja-remaja Iya Mungkin bukan Mbak Yati aja Yang mengharapkan dulu ya Kan ya si Guzman bersama Rano Udah Sofren-sofren bersama Widiyahwati Kita tuh mengharapkan dulu jodohnya Ya si itu Rano Mungkin sebanyakan penggemar juga seperti itu Begitu ya Mbak Yati ya Iya Benar Itu mungkin dampak film ya Dampak film Jadi waktu itu kan Mbak Yati tahu film remaja tuh main-main masih jarang Terus kebetulan Gita Cinta kan musiknya tuh Guru Skarno Putra, Suara Madika, Krisha Jadi semua yang lagi pada top lah saat itu Iya Jadi momentumnya tuh kayaknya pas banget di anak muda jaman sekarang Jadi jaman sekarang lagi jaman dulu ya Jaman dulu ya Nah jadi filmnya tuh lumayan meledak Ya Dari situ banyak yang mengira itu Tapi kalau sebenarnya Mbak Yati mau tahu ya Saya tuh kan dulunya pemalu ya Mbak Yati Jadi Banget ya Jadi jarang ngomong Jadi itu juga kadangnya heran Film kok bisa selesai ya Sedangkan kita tuh jarang ngomong sama lawan main Artinya ya si itu mendalami karakternya Dan kita memang harus profesional kan Walaupun kita jarang ngomong di luar kamera Kita jarang ngobrol Tiba-tiba disatukan di satu film Cocok banget seolah-olah Kita itu pacaran Bener gak? Orang ngeliatnya seperti itu Ya Orang ngeliatnya seperti itu loh Ya Terus? Ya itu lah Jadi semua orang berharap gitu ya Saya Nah justru makanya Saya juga heran gitu Padahal kita juga jarang ngomong Tapi rumahnya dari film Kita jadi bersahabat terus Sampai sekarang Mbak Yati Tahu sendiri kan? Justru lebih enak Kita bersahabatan Kayak saudara Jadi emang Saya juga kan waktu itu mau sekolah ke Amerika Dan dunia saya sudah tahu Kayaknya gak mungkin di film terus Pengen sekolah gitu Takutnya ke Indonesia Ya Mbak Yati tahu lah Mbak Yati lebih-lebih lagi The big five ya Salah satu the big five Waktu itu kan Kalau produser itu Kalau mau ngajak kita main Sampai tiap hari datang Sampai bujuk-bujuk gitu kan? Betul Ditongkrongin Kita lagi ngapain Kita lagi bernang ditongkrongin Kita dimana aja ditongkrongin Pokoknya Begitu kita dibutuhkan Selalu ditongkrongin Itu dia Saya jadi takutnya Bisa-bisa nih Saya gak selesai sekolahnya Kalau saya di Indonesia Jadi langsung cium ke Amerika Lebih baik daripada saya nanti Gagal Karena memang dari dulu kan Emang suka sekolah ya 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 udahlah Lebih baik saya pilih Jadi banyak yang bilang Kamu gak sayang tuh Pergi di Indonesia Nanti gak datang lagi loh Momentumnya banyak baik gitu Tapi kan kesempatan juga Apa namanya Ya sih sudah ada jalannya Sudah ada jalan masing-masing gitu Tetap aja Setelah lulus Setelah lulus Pulang ke Indonesia Nikah kan Terus punya anak Ya udah Terus bikin perusahaan Terus Sekolah lagi Saya sekolah hukum Habis di Amerika Sekolah manajemen Sekolah hukum Terus saya ambil S3 saya Bidang pendidikan anak usia dini Nah setelah nikah Meninggalkan dunia seninya Benar-benar total meninggalkan Setelah menikah itu Ya Kalau nonton film sih masih suka Ya maksudnya Terjun di dunia film Udah melepaskan Iya sih Karena suami enggak kasih Enggak Bukan itu ya Suami juga sebetulnya Kan emang udah sibuk juga Amat kerjaan gitu kan Cuma ngesinya enggak Emang enggak kebayang juga Harus ninggalin anak Gara-gara itu film terakhir Waktu saya punya anak Umur 6 bulan Saya tuh syuting film Sumpah Pocong Di Jogja Tapi syutingnya dari Jogja tuh 2 jam lagi mbak Naik mobil tiap hari Nah aku tuh bawa Anak aku yang 6 bulan Anak pertama padahal Di situ aku Tapi karena di daerah Perkampungan itu tuh Apa Kurang baik ya Buat bayi-bayi ya Buat anak kecil Jadi aku tinggal di Jogja Nah jadi aku berangkat pagi Pulang sore Tuh anak kesian banget Terus minta dipeluk Terus sama aku kan Iya Buat aku tuh berat Apalagi terus jadi tuh Dia harus pulang ke Jakarta kan Nah itu aku memutuskan Kayaknya buat saya Dalam masa memiliki anak Ini berat banget Kalau harus bisa sama anak Itu salah satu sebab Akhirnya saya pikir Saya pilih anak deh Nah Perkawinan sama Suami Sama bapaknya anak Tahun 1983 83 Sampai 85 85 Sampai 2022 Berapa tahun Kurang lebih Berapa ya Kalau gak salah sih Ketar 15an gitu ada ya 15 tahun kurang lebih Ya mungkin Kurang sepaham Apa kurang Sekali lagi Kita jangan bilang gitu Kalau tidak berjalan perkawinan Terus itu kegagalan kan Enggak ada Bukan kegagalan Memang jodoh kita dengan orang itu Sudah dituliskan kan Ilahu manfaat sudah selesai Jadi tapi yang penting Tetap bersahabat Apalagi Jadi saudara Kita udah punya anak sama dia Yang lucu-lucu kan anak kita Alhamdulillah Alhamdulillah Ada pengaruh Di masa perceraian YSI sama suami Ada pengaruh ke anak Alhamdulillah karena kita gak pernah Tetap baik hubungan ya Maksudnya gak dengan perceraian yang pahit ya Jadi ya tetap baik Jadi anak-anak juga Malah saya dorong anak saya itu Ketemu sama bapaknya Saya gak mau anak saya itu kehilangan Dan haknya untuk mendapatkan kasih siang Seorang bapak Gak mau anak itu kekurangan bapak gitu ya Iya kasih sayangnya Jadi Alhamdulillah lah Kita bisa melewati masa-masa ini Anak aku udah besar Karena udah punya anak juga Satu lagi belum Belum nikah Jadi Alhamdulillah Dan yang kecil yang perempuan Tapi yang anak yang bapaknya itu dua Sekarang YSI Guzman Yang awet muda 59 tahun tahun ini Sudah mempunyai cucu satu Laki-laki dan cucunya Lucu-lucu Lucu-lucu banget Itu udah berapa bulan sekarang? Nanti sekarang ini 11 bulan Sebulan lagi udah setahun Bagaimana rasanya Setelah mendapatkan cucu pertama Rasanya tuh Senang apa enggak Sayang banget sama cucu aku Kita tuh namanya sama cucu Aneh ya Sesuatu yang baru aja Sama anak juga sayang banget Tapi ada keperbedaan ya Perbedaan yang different way lah Tapi love nya sih sama Iya Jadi kayak apa Kita juga kadang-kadang bisa Sedih kalau kita mau kasih sesuatu sama anak kita Cucu kita Itu sama anak kita gak boleh Sama anak kita gak boleh gitu Walaupun itu hanya sedikit makanan Apa yang menurut kita enak Cucu kita kayak kepingin Itu sedih Kita bisa jadi Itu komplen sama anak kita Tapi memang semua anak-anak seperti itu ya sih Jadi kita punya cucu Kadang-kadang anak-anak suka bilang begini Mam jangan merusak loh Jangan merusak cucu Benar Ya betul enggak? Benar Ya aku juga selalu digituin Misalnya kalau sama anak Mau minta sesuatu yang gak boleh sama anaknya Sama kita boleh Itu sebetulnya kita sendiri yang merusak Menurut dia sih bagaimana? Itu benar Jadi makanya aku juga jaga banget Karena kebetulan kan aku kuliahnya kan S3 nya pendidikan anak usia dini Itu aku jaga banget Dan aku tahu sekali Jadi jangan sampai kita jadi umah Yang hanya bisa memanjakan cucu Tapi kita juga harus umah yang bisa mendidik cucu kita Ya itu Harus Sudah berapa tahun nih sendiri Saya sudah berapa tahun sendiri ya Sama juga ya Ada berapa tahun dalam masih Ada keinginan untuk Mencari pendamping Gak usah dicari ya pendamping Ada keinginan mempunyai pendamping lagi Apa Hanya sekarang sudah menikmati kesendiriannya Bersama anak dan cucu Oke Kalau jodoh Itu pasti muncul sendiri Kita gak usah cari ya Karena Kan kita juga sering Ketemu orang Bergaul Atau dari mana pun akan muncul sendiri Kalau sekarang ini terus terang nih Mbak Yati mau tahu yang sebenarnya Ya Aku ini lagi menikmati banget ya Sendiri ini Apalagi dengan usia yang sekarang Yang kita sudah punya Apalagi sih kita sudah punya anak Punya cucu Punya pekerjaan Memang yang gak ada Belum lengkap kan Allah bilang kan harus Sepasang ya Sebetulnya baiknya seperti itu Ya betul Tapi saat sekarang ini Saya harus juga menjaga kestabilan Jangan sampai kalau kita Misalnya tidak Bukan jodoh yang diberikan Allah Tapi karena lebih kepada emosi Ya Nanti yang udah stabil ini Nanti bisa jadi goncang kan Karena kita bukan keputusan kita sendiri Ya Tapi ada anak kita Ada cucu kita Begitu juga dari pihak dia Pasti kan Kalau kita yang sama seumuran Mungkin juga sudah ada banyak latar belakangnya kan Ya betul Nah itu kita harus pertimbangkan Dan yang baik-baik lagi Mbak Yati ya Mbak Yati juga tahu Kalau kita menikah sama orang kan Ya juga kita Banyak mungkin penyesuaian Iya betul Nah energi kita sekarang Sudah seberapa sih Mbak Yati Ya kan Kalau kita terlalu banyak energi buat penyesuaian Juga nanti kita Ibadahnya kurang Mbak Yati Ya Dan itu gak terlalu dipikirkan Tapi walaupun nanti Pada saatnya mungkin Allah ingin mendapatkan Alhamdulillah Ya si jodoh juga gak mau nolak Alhamdulillah Tapi kan harus dipikirkan dulu Jadi aku yakin Mbak Yati Kalau memang itu dari Allah Udah takdir kita Pasti dimudahkan Dan pasti gak ada pikiran yang sulit-sulit Tiba-tiba ya udah jodoh kita Saya tetap yakin itu Amin Insya Allah mendapatkan jodoh Yang lebih baik lagi Doain ya Doain Yang terakhir selama-lamanya Selama-lamanya Sampai akhir hayat Insya Allah Karena sekarang Mbak Yati juga sudah menikmatin Ada cucu Baru dapat cucu Udah 11 bulan Dan itu Itu bisa Bisa menghilangkan Pikiran kita yang Apa ya Yang mungkin Pikiran kita lagi terganggu Begitu lihat cucu Wah senang sekali Bener gak? Iya bener Bener Apalagi ya sih Sering posing-posing Dan cucu aku tuh tahu disayang Jadi dia kalau kita Dia minta perhatian Kita gak perhatiin dikit Nanti dia begitu kita mempeluk Dia gak mau dipeluk gitu kan Emang aja Lucu deh Pokoknya Membahagiakan lah Susah kalau kita sama cucu Cucu tuh bisa panjang Cucu tuh panjang Cucu tuh panjang Alhamdulillah Sekarang Mbak Yati diberi Kesehatan Dan Kita intens ketemu itu Masa pandemik ya? Alhamdulillah Ya ampun Jadi kita dulu ketemu Kita lama gak ketemu Mbak Yati juga Gimana? Aku dimana? Sering juga ketemu acara Tapi udah jam Hai 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 Gitu Tapi sekarang ini bisa ketemu lagi Senang banget Dulu jauh di matanya Dekat tetap Aku tuh Sambil ya sih gimana ya? Mbak Yati inget gak sih Emang aku walaupun jarang ketemu? Lah inget banget Aku kan lihat syuting Kameramennya suamiku kan waktu itu Waktu itu Aku dateng Oh waktu itu gak ikut main? Kayaknya ikut main deh Mau Mau ikut main Tapi belum ya? Aku tau banget ya sih Yang pendiem selalu ditemenin Kalau syuting temen sama ibunya Gitu kan Aku juga kenal sama ibunya Tiba-tiba sekolah Habis itu rumah tangga Dan sekarang sudah menjadi doktor Alhamdulillah Alhamdulillah Dan ya sih memang Apa namanya Consen sekali dengan pendidikannya Ya Alhamdulillah Ya Dan kalau boleh Dibagi-bagi tipsnya Untuk penggambaran bunda Yati Octavia Bagaimana caranya Untuk menjalankan kehidupan ini Yang penuh dengan apa ya Zaman sekarang kan orang pasti stres Kita harus Apa Tenang menghadapi Dengan Wabah Covid yang belum Pergi dari dunia ini Ya Ya Bagaimana secara mencikapi Karena Mbak Yati lihat Ya situ orangnya Tenang Apalagi sekarang Jadi dosen ya Ya Di salah satu universitas Ya Sekolah di Jakarta ya Tips ya untuk Ya memang Covid itu Kita bicara tentang Covid dulu Covid itu siapa sih yang nyangka Kita kira-kira mungkin Dua tahun yang lalu gak nyangka ya Mbak Yati Bagaimana ada badai Covid ya Ya benar Kan grup kita sebelum Covid kan Kita pasti bisa ketemu dengan bebas Tiba-tiba Allah memberikan Ujian Tapi pasti ujian untuk Bagaimana kita menjadi orang yang lebih baik Saya selalu yakin itu Ya Nah Kalau saya Kenapa saya jadi dosen juga ya Ya Buat saya pendidikan itu penting Makanya dulu kan Pilih pendidikan daripada main film kan Iya Nah buat aku itu penting pendidikan Karena kenapa Apalagi perempuan Mbak Yati Jadi aku punya anak perempuan Aku juga selalu bilang Kamu tetap harus mandiri Harus bisa punya pengasian sendiri juga Karena zaman sekarang ini kan Gimana kalau suami kita lagi ke iklan pekerjaan Atau suami kita sakit dan lain-lain Jangan sampai anak kita jadi korban Jadi tetap harus mandiri Jadi belajar untuk mandiri Walaupun kita sebagai ibu Anak buah cucu Tetap kita harus dibekali dengan ilmu Iya Dengan ilmu yang ketahui kuncinya Supaya kita bisa Survive Bisa juga menjadi orang-orang yang tangguh Buat anak kita Buat cucu kita gitu Apalagi kayak sekarang kan kita udah Menjelang pensiun ya Mbak Yati ya Nah kita juga harus siap Harus punya tabungan Kita juga harus jangan sampai Kita ngerepotin anak kita kan nanti Walaupun anak kita sih gak keberatan ya Mbak Yati ya Iya Tapi kan kalau kita mandiri Lebih enak kayaknya Iya Seperti yang Mbak Yati ini Amin amin Terus Yesi masih Mau tujuan ke dunia seni Terus sekarang apa film? Ke depannya Oke Aku sih ya Selalu senang dengan dunia kesenian Karena dosen aku di bidang performing arts dosennya Iya Jadi gak lepas dari kesenian Oke Tapi aku juga karena kondisi pekerjaan Yang lain Aku kan jadi menara sumber seminar-seminar juga ya Iya Terus aku juga punya cucu Jadi aku juga Kalaupun main film atau apa Yang melihat kondisinya Bisa disinkronisasi Dengan pekerjaan lain Kalau dikasih perang stripping? Mau enggak? Nah itu dia Tanpa mengurangi rasa hormat ya Tanpa mengurangi rasa hormat ya Ya mungkin buat saya Buat saya sendiri ya Mbak Yati Jadi belum pilihan yang tepat lah Belum pilihan yang tepat Karena kan itu kalau stripping gitu kan Kadang-kadang bisa tahunan Saya dengar-dengar cerita dari teman-teman Betul Buat saya itu agak berat Ya Ya yang penting sekarang Yesi Dan Buda Yati juga Bisa menikmati di hari-hari Kita bilang enggak tua ya Karena kita masih muda ya Selalu merasa jiwa muda Di hari-hari apa nih? Di hari-hari Apa? Di hari-hari peng shoot kita Iya Masa bisa Seharian kita lagi Ngopi atau enggak? Kita di rumah siapa? Di tempat dibuka Miamali Kita lagi ngopi Nah kita Mudah-mudahan Panjang Kita pergaulan kita Sila terlami kita Yesi Jadi kita Mudah dari dulu kan Mau bikin vlog bareng Cuman baru sekarang datang ke sini bertemu ke rumahnya bumi ya terus kita yes kita nge-vlog baiklah sahabat-sahabat muda Yati Octavia saya senang sekali hari ini bisa bincang-bincang bisa berbagi ilmu dengan Bayesi Gusman semoga bermanfaat untuk kalian semuanya dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan subscribe jangan lupa juga subscribe Yesy Gusman YouTube numpang promosi nih nggak apa-apa sampai ketemu di video yang akan datang daaaah daaaah